Jadi saya bilang di halftime, jika kamu seorang pemain yang melihat performansi itu dalam hal pertama, apa yang kamu pikirkan tentang datang ke klub ini? Ini klub yang bagus, ini klub yang magik, ini adalah hal-hal yang besar dalam hidup saya, dan saya tidak bisa lebih bangga untuk menyokong klub ini. Tapi pada saat ini, ini benar-benar bersyukur, benar-benar bersyukur. Tidak ada pemimpin, tidak ada... mengundukan Vietnam dengan skor tipis 1-0, membawa sejumlah pemain menjadi sorotan. Salah satunya, Muhammad Iqbal Guijangge. Kapten sekaligus back tengah dari timnas Indonesia U16 ini, bermain konsisten dan selalu mengamankan lini belakang selama gelaran AFF U16 di Suleman. Indonesia berhasil melaju ke final piala AFF U16 dan berhadapan dengan Vietnam pada hari Jumat 12 Agustus 2022. Meskipun hanya menang dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Muhammad Kaviatur Rizky, namun nama Muhammad Iqbal Guijangge sebagai kapten timnas U16 tidak boleh diremehkan perannya. Muhammad Iqbal Guijangge merupakan back tengah berdaerah Papua, namun lahir di Sumedang 29 Agustus 2006. Pemain yang menekuni sepak bola sejak kecil ini pernah membela klub Bandung Pro United, sebelum akhirnya membela bayanggara FC U16. Sang ibu juga mantan atlet olahraga mendukung perjuangan Iqbal kecil untuk fokus menekuni sepak bola. Berikut biodata singkat Muhammad Iqbal Guijangge. Nama lengkap Muhammad Iqbal Guijangge, nama panggilan Iqbal. Lahir di Sumedang, Jawa Barat 29 Agustus 2006. Beragama Islam dengan posisi back tengah dari klub bayanggara FC U16. Memiliki tinggi 179 cm dengan nomor punggung 21. So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya, biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Terima kasih telah menonton!